Bu kembali lagi bersama gue Joe di vlog gue yang berikutnya Kali ini masih di game yang sama yaitu monster trainer atau aliansi pet atau poke pet Uh kebanyakan nama nih GM Oke gue akan membahas atau membagi banyak hal Kepada lo lo semua teman-teman gue saudara-saudara gue agar gimana power lo semua meningkat Dan kepada teman-teman yang hanya memakaikan pokemon seadanya bisa mengimbangi poke legend Jadi semua itu tergantung teman-teman mengerti Seperti vlog pertama gue arti buff Ya arti dari canggih pemajuan serta bayam Jadi kita akan kupas semua di vlog gue yang ini Jadi tonton terus vlog gue ini Kalau lo semua udah tonton vlog gue ini dan bisa paham bisa mengerti vlog gue ini Gue jamin power lo akan naik drastis dan lo bisa mengimbangi poke legend Oke mari sama-sama sebelum kita masuk ke gamenya gue akan menunjukkan beberapa hal kepada lo semua Ini dia Inilah dia Beberapa penelitian yang gue rangkum Untuk grade 10 dan grade 11 Grade 10 itu adalah pemajuan ke 10 dan pemajuan ke 11 Yaitu pemajuan ke 10 adalah bingkai pokemon yang berwarna merah Dan grade 11 adalah bingkai pokemon yang berwarna warni Jadi dalam biasa disebut orang itu bingkai pelangi Jadi coba kita main cepat saja Tolong DSS Jadi kita gak ribet Jadi teman-teman juga bisa jadi pertimbangan Ingat ya teman-teman Grade 10 dan grade 11 Bingkai merah dan bingkai pelangi Fure Fure untuk team Jadi tolong Teman-teman kalau ingin kuat Betul-betul dipilah-pilah atau dipilih-pilih Pokemon dengan bingkai yang Kalau bisa kekuatannya berbeda-beda Jadi saling support teamnya Oke ini dia yang pertama Untuk tipe water Kita masuk ke ground ya Ini adalah tipe tanah Jadi DSS saja Kalau gak keburu Jadi Teman-teman menti bisa bandingin Oke Gue juga mau kasih tau ke teman-teman Untuk Bingkai Yang menaikkan power paling banyak itu Adalah Speed Speed adalah penunjang power terbesar Yang kedua adalah Attack Defense itu hampir sama Attack Defense dan HP itu hampir sama Menaikkan powernya Sedang Dan yang Kritikal Berserta elemen Itu Gak berpengaruh apa-apa Menurut saya Cuman ya Gak salah Dipilih beda-beda Inilah saya tekankan disini Usahakan teman-teman Punya Pocket support yang Menaikkan speed pada grade ke-10 Atau grade ke-11 Oke kita lanjut ke Tipe rumput Mungkin belum terlalu lengkap ini semua ya Jadi ini Poke-poke yang sudah saya dapatkan saja Agar teman-teman mengerti Ada attack Def Ada critical Ada speed Dan ada elemen Jadi Yang menaikkan yang paling besar itu adalah Speed Yang kedua Attack Defense Dan HP Serta yang kurang berpengaruh Menaikkan power Tapi sangat perlu juga Adalah Critical Dan Elemen Oke Kita masuk ke tipe elektrik Atau listrik Maaf Minun gue Belum dapat Tapi dia Timnya itu seperti plus ya Gak terlalu bagus Kalau menurut gue Electrifier juga Gak kurang bagus Job dos gue belum dapat Maaf Oke kita lanjut ke tipe api Oke Kita lanjut lagi ke tipe terakhir Tipe angin Jadi Buat teman-teman yang bingung Gimana tim yang bagus Seperti inilah Usahakan Kelima tim teman-teman itu Memiliki elemen yang berbeda-beda Jangan hanya satu elemen Karena Kalau menurut saya Kalau satu elemen itu kurang support Karena pasti Kekuatan grade 10 dan grade 11 itu hampir sama Oke Seperti yang tadi gue Gue akan memberikan teman-teman hadiah Info tambahan Yang sudah dirangkum Yang sudah dirangkum Ini dia Terobos Poin usaha Dan bayam kekuatan Jadi teman-teman bisa lihat Level 1 Membutuhkan 500 ribu gold Serta Poin usaha Yang naik 20 poin usaha Sampai 5 kali Itulah dia Level 1 Pemurnian Masuk ke level 2 itu Butuh poin usaha 60 Sekali naik Dan membutuhkan 1 juta gold Serta 4 bayam Level ketiga Membutuhkan 2 juta gold Dan 100 Poin usaha Dan membutuhkan 10 bayam Level keempat 4 juta Kelipatannya Membutuhkan 120 Eh sorry Maaf 140 poin usaha Dan 20 bayam Ke level 5 Juga meningkat Dari 8 juta Gold Dan membutuhkan 40 bayam Serta Poin usahanya Meningkat Jadi 180 Dan yang Teraki Level 6 Poin usaha Max Membutuhkan 16 juta gold Ya ampun GM GM Dan 100 bayam Jadi total bayam Untuk 1 pokemon Sampai Trombos max Adalah 478 bayam Dasyat Gimana lagi Kalau 5 yang harus Dimaxkan ya GM Memang gak adil Kadang Ya Namanya juga game Mencari keuntungan Dan bayam ini Agak sedikit sulit Didapatkan ya Dia hanya bisa Didapatkan Di menara lonceng Itu pun Hanya sekali-sekali muncul Dan paling sering Di akumulasi top up Dan itu sangat Membutuhkan duit Untuk mendapatkannya Oke kita lanjut Seperti yang saya Ajarkan kemarin Ini adalah Pemegayan Golden Comet Permunian Equip Karena gue Baru sampai level 10 saja Jadi gue rangkum Hanya sampai level 10 dulu Next Gue akan Tambah Infonya Sampai level Selanjutnya Ini dia Teman-teman bisa lihat Di screenshot aja Kalau misalnya Kurang jelas Umurnian Ini jauh lebih mahal Dari Trobos Tetapi Comet Jauh lebih gampang Didapat daripada Bayam Jadi itu saya yang bilang Kalau top up tadi Lebih bagus Ambil di Toko VIP Itu adalah Comet Penting juga Karena kita butuh Level kebangkitan Level kebangkitan Itu sangat berguna Untuk membangkitkan Precise Untuk menambah Tech kita Sangat banyak Kegunaannya Oke Sudah di screenshot Kita lanjut ya Gue akan Juga memberikan Ini dia List VIP top up Jadi level Satu Hanya 10 Diamon Budgetnya Hanya 5 ribu Dan sampai level Terakhir adalah VIP 18 Membutuhkan 1 juta Diamon Dan Budget yang Dikumpulkan Adalah 156 juta 250 Ya ampun Ini game Benar-benar Wah Dapat nih Satu Apanjah Dasyat Oke Kita lanjut Info berikut Yang gue akan Memberikan Ini dia Sudah gue rangkum Detail Canggih 10 dan 11 Itu dia Untuk HP Biasanya Dia adalah HP Seluruh tim Naik 30.000 Dan 50.000 Setanggak Atek 35.000 Def 35.000 Speed 30.000 Dan Hit Hop Map Hit Kritikal 15.30 Persen Kritikal 5% 10% Dan Defense Elemen Berlawanan Daya Elemen Seluruh tim Naik 5% Dan Daya Elemen Seluruh tim Naik 10% Dan Ingat Teman-teman Kalau Teman-teman Memakai Pokemon Dengan Elemen Yang Sama Pada Grade 10 dan 11 Lihat Itu Saya Pertegas Aura Dengan Nama Yang Sama Tidak Berarti Kalaupun Sama-sama Misalnya Atek Seperti Mew Dengan Dialga Di Grade 11 Mereka Sama-sama Atek Seluruh tim Naik 5.000 Maka Tidak Akan Naik Double Itu Akan Merugikan Teman-teman Sendiri Jadi Pilihlah Pokemon Yang Grade 10 Grade Sebelahnya Itu Berbeda Oke Kita Langsung Masuk Ayo Ke Game Sekarang Namanya Sudah Menjadi Monster Trainer Dengan Warna Pink Ini Dia Kita Masuk Oke Teman-teman Kita Langsung Masuk Ke Perkuat Pokemon Disini Kita Kembali India Terobos Terobos Jadi Disini Terobos Ini Menaikkan Kekuatan Lumayan Lumayan Karena Bisa Sampai 3000 Sampai 5000 Tergantung Pokemon Ini Terobos Dan level Terobos Oke Disini Bayam Ini Bisa Bisa Kita Dapatkan Dibuka Cruise Mewah Nah Lonceng Tukar Biasanya Ada Disini Terus Saya Belum Dapat Biasanya Ini Juga Jarang Sekali Muncul Oke Pilihan Kedua Adalah Di Akumulasi Top Up Ini Dia Top 20 Ribut Dan 30 Ribut Dasyat Oke Ini Mungkin Terlalu Pahal Tapi Kalau Misalnya Sanggup Gak Salah Di Top Of Sekali Jadi Kita Masuk Coba Ke Per Quote Kemal Lagi Ini Dia Canggih Canggih Ini Adalah Bit Kay Oke Disini Saya Tidak Bisa Lagi Menambah Canggih Karena Oke Tim Tim Saya Sudah Grade 11 Semua Canggih Jadi Power Sekarang Saya 590.000 Ini Menaikan Drastis Sekali Kemarin Terakhir Power Saya Adalah 470 Tapi Begitu Saya Naikkan Bingkang Naik 120 Ribu Wow Sangat Dasyat Dan Seperti Saya Bilang Tadi Contohnya Kita Masuk Kepok Pokedex Ini Contoh Kita Lihat Mew Kemampuan Disini Adalah Grade 11 Nya Ketek Selur Tim Naik 5000 Sama Tidak Kita Sambil Contoh Dialga Ini Dia Dialga Juga Out Ketek Selur Tim Naik 5000 Jadi Kalau Kita Pake Sekali Dua Itu Akan Sia Sia Karena Tidak Akan Menaikkan Power Kita Jadi Meskipun Kita Hanya Bermain Dengan Pokemon Seadanya Jangan Tepat Putus Asa Jangan Langsung Mau Pensiun Karena Banyak Yang Pake Pokemon Agent Enggak Teman Teman Salah Kalau Teman Teman Sabar Tunggu Sampai 96 Sampai Grade 11 Teman Teman Juga Bisa Ngembang Yang Legend Walaupun Mungkin Legend Pasti Tetap Di Atas Pokemon Biasa Tetapi Kalau Teman Tau Alur Main Buff Dan Pemilihan Bingkai Yang Benar Teman Teman Bisa Ngembangi Pokemon Legend Jadi Kita Disini Main Have fun Bukan Bukan Mau Karena Kita Lebih Lemah Dari Teman Langsung Menyerah Tidak Kita Main Have fun Teman Teman Jangan Cepat Putus Hasa Pilih Latim Yang Tepat Agar Penunjangan Power Teman Teman Juga Menai Kalau Menurut Penelitian Saya Dengan Teman Teman Hanya Memakai Pokemon Biasa Tanpa Terobos Tapi Dengan Pemilihan Bikai Yang Tepat Power Teman Teman Itu Bisa Mencapai 400 Ribu Maksimal Lebih Kurang 400 Ribu Jadi Itu Cukup Besar Jadi Jangan Jenuh Jenuh Dicoba Semoga Vlog Gue Membantu Teman Teman Yang Ada Yang Sedang Menonton Vlog Gue Ini Semoga Setelah Menonton Vlog Gue Ini Power Teman Teman Meningkat Semua Terima Kasih Sudah Menonton Vlog Saya Ini Mungkin Tampilannya Sederhana Maaf Saya Tidak Sempat Mengedit Edit Karena Dituntut Pekerjaan Juga Jadi Saya Tetap Akan Berusaha Membantu Teman Teman Saya Tetap Ingin Berbagi Kalau Teman Teman Berkenan Tolong Like Share And Subscribenya Oke Semoga Teman Teman Sehat Terus Terima Kasih Lanjutkan Aktivitas Teman Teman Salam Gue Joe Tarin Tarin Video Tarin Tabin Tentara Tarin H Tarin